Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ash'hadu an la ilaha illa Allah Ash'hadu an la ilaha illa Allah Ash'hadu an la muhammad rasulullah Ash'hadu an la muhammad rasulullah Ash'hadu an l Volturi Allahu akbar Hai Hai ala al-falah Hai ala al-falah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Alhamdulillah Al-ladhi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdillah falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu Allahumma fasalli Wasallim ala hadha nabiyyil kareem Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Amma ba'du Faya ayuhal muslimun Al-habirun Inni Uziikum wa nafsi wa iyaya bi taqwa Allah Wa ta'atihi Faqad fadhal muttaqun Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Qalallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim Wabi qawlihi yahtadil muhtadun A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Idh qala yusufu li abihi Ya abati inni ra'aitu ahda ashar kawkabah wasshamsa walqamar Ra'aituhum li sajidin Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika Fayakidu laka kaidah Inna shaytana lil insani aduhun mubim Sadakallahu azim Qala rasulullah s.a.w. Iyakum al-hasada Iyakum al-hasada Anakku generasi muda islam Jemaah Jum'at rahimakumullah Alhamdulillah Kalau kita lihat alam semesta ini Sampai siang ini Alhamdulillah kita puji Allah Alhamdulillah Ari panih kilau memanca Bayang taserak di udaro Jalih segalau puncak gunung Kanai cahayu matuari Awan bararak dua-duo Baserai kabuit nansabondong Kabuit naik gunung lah tinggal Oksigen Masih bisa paru-paru kita Menghirup udara segar Dan menghambuskan udara kotor Tanda kehidupan Masih ada di dalam diri kita masing-masing Sehingga hari ini kita tahu hari Jumu'ah Pertama kita banyak bersalawat kepada Nabi Karena sangat disunahkan Banyak bersalawat kepada Rasulullah S.A.W di hari kita yang mulia ini Mudah-mudahan kita nanditanai lantai Di lingkuang dindi yang sampai sagi Di bawah atap masjid yang megah ini Semua kita dengan amal yang ikhlas Semoga amal kita dinilai Amal salih oleh Allah Sebagai dasar khutbah kita Yang rasanya kita akan menghadapi Pesta demokrasi Amat cocok Al-Quran surat Yusuf ini kita ulang kembali Di dalam dunia politik katanya Biasa kalau pagi ini jadi teman Nanti sore jadi lawan Dan kita lihat Memang mereka saling menjatuhkan Dan bagi kita yang melihat Orang-orang yang berpihak kepada suatu pilihan Juga banyak yang tidak tetap pendiriannya Beberapa bulan yang lalu mendukung ini Sekarang mendukung itu Sedangkan video Mereka itu mengatakan mendukung itu Tetap disimpan orang Dan sekarang mendukung yang lain Videonya juga ada Dan diadu oleh orang video itu Inilah sulitnya berbicara Di zaman media sosial ini Sehingga banyak kita lihat Orang yang tidak berpendirian Di dalam hidup Dengan adanya kejadian yang seperti itu Kaum muslimin yang terhormat Kita artikan surat Yusuf tadi Ingatlah Muhammad Sewaktu Yusuf berkata kepada ayahnya Nabi Yaakub Sesungguhnya aku Ya Allah Melihat dalam mimpi Sebelas bintang Satu bulan dan matahari Sujud kepada aku Sebelum mimpi ini ditakwilkan oleh Nabi Yaakub Karena dua orang Nabi Yaakub dan Yusuf ini Salah satu mujizat Allah untuknya Bisa menakwilkan mimpi Apa kata Nabi Yaakub kepada anaknya Yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Yusuf Ayat yang kelima Wahai anak buah hatiku Jangan engkau ceritakan mimpi ini kepada kakak-kakakmu itu Mereka akan melakukan tipu daya Untuk membinasakanmu Sampai disini kita lihat Nabi Yaakub Nabi Istrinya yang pertama beranak sebelas orang Kemudian istrinya yang lahir Melahirkan anak Yaakub dan Benyamin Kaum muslimin ini anak Nabi Bukan orang biasa Tetapi Dia mengetahui juga mimpi Yusuf itu Apa sebenarnya arti dari mimpi Yusuf itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan demikianlah kata Nabi Yaakub kepada anaknya Tuhan memilih engkau untuk menjadi Nabi Dan menjadi Raja Akan diajarkannya kepadamu Ta'wil ta'wil mimpi Dan menyempurnakan ni'matnya Untukmu nanti setelah engkau dewasa Dan kepadamu serta keluargamu yang lalu Yang telah disempurnakan juga oleh Allah Yaitunya Nabi Ishaq dan Nabi Yaakub bapakmu Dan setelah itu Engkau nanti yang akan diangkat menjadi Rasul Namun kakaknya yang sebelas tadi mengetahui Coba kita lihat Orang sekarang para jemaah yang akan jadi Raja Yang akan jadi anggota legislatif Yang akan jadi gubernur Yang akan jadi bupati Itu tidak ada orang yang bersaudara Orang lain Kaum muslimin Mungkin saja terjadi Kedengkian atau hasad Kepada lawan politiknya Saya Sudah banyak kaum muslimin Diundang memberikan pengajian Saya lihat di jalan Baliho 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 Anggota legislatif ini sudah berdiri Berapa ongkosnya itu Mencetak foto Membeli kayu untuk bingkai dan tonggaknya Memberikan upah kepada orang yang memasang Tapi ada orang yang rendki Dirobek dengan pisau Kaum muslimin Ini cara berpolitik yang tidak baik Belum tentu orang yang punya Baliho itu terpilih Belum tentu dia menang Kenapa balihonya dirusak Untuk itu Karena dunia ini permainan Bermain politiklah dengan sehat Jangan dengki kepada orang lain Sedangkan anak nabi Ada rasa dengki itu Kepada adiknya Yang dikabarkan Untuk menjadi nabi Dan jadi raja Sehingga Dia mengatakan Sesungguh Yusuf Yusuf dan adiknya bunyamin Yang berlain ibu dengan kita Maka ayah kita sayang kepadanya Maka ayah ini Walaupun sebagai nabi Dia mengalami Kekeliruan yang besar Begitu Bisikan setan Bapak-bapak Kepada anak nabi Yang ayahnya rasul Dikatakannya keliru Coba bayangkan itu Kita-kita yang sekarang Yang bermain politik ini Tidak satu pun anak nabi Walaupun dalam dunia politik Katanya itu biasa saja Ingat Karena mayoritas kita Yang berpolitik ini Adalah orang islam Dan orang mu'min Di dalam islam Dan mu'min Tidak diizinkan Dengki Kepada orang lain Dalam hadis Yang saya bacakan tadi Jauhkanlah dirimu Dari dengki Fainnal hasada Maka sesungguhnya Dengki itu Ya kulunal hasanah Memakan segala Amal baikmu Amal sahadatmu Amal salatmu Amal puasamu Amal zakatmu Amal sadatahmu Amal hajimu Dimakan semuanya Oleh karena dengki tadi Maka habislah amalmu itu Seperti kayu mersik dimakan api Kalau kayu masih dimakan api Menjadi baru Baru taruh dibakar api Menjadi abu Abu ditabangkan di angin Tidak satupun amal kita yang tertinggal lagi Untuk pelaku-pelaku politik Bermainlah dengan sehat Jangan dengki kepada lawan politik kita Begitu juga orang yang mendukung salah satu calon Jangan ada kita yang dengki Orang yang tidak sependirian dengan kita Puncak dari kedengkian Saudara-saudaranya tadi Coba kita simak ayat selanjutnya Okotulu Yusuf Coba bayangkan ayat ini Bunuh saja Yusuf itu Tidak ada yang jadi lawan kita lagi Ayah kita tidak betul Kok adik kita yang kecil yang akan jadi nabi Dan akan jadi rasul Mereka lupa Itu kadarullah Kau muslimin Untung saja mereka itu banyak Banyak semuanya Berjumlah Sebelas orang Untung mereka tidak sependapat Apa katanya Berkata diantara saudaranya ini Kejam sekali kita kalau membunuh Yusuf Jangan bunuh dia Wa'alkuhu Fi rayabatil jubbi Masukkan saja dia ke dalam sumur Yang telah dipakai ini lagi Ikat Dia akan terbenam di dalam Akan mati secara pelan-pelan Tangan kita tidak kotor dengan darah Kau muslimin yang terhormat Maka dibujuknya ayahnya Untuk dapat membawa Yusuf ini Ya Abana Malaka Ta'manna Ala Yusuf Wa inna Lahu Lanasihun Yusuf ini tidak ada olahraga Dia di rumah saja Ya Allah Maka darahnya tidak sirkulasi Wahai ayahku Izinkanlah kami Iyar ta'wayal'at Mengajaknya Untuk berolahraga Nabi Yusuf juga sudah khawatir Saya khawatirna Adikmu ini Nabi Ya'kub juga khawatir Adikmu ini lemah Maka nanti dimakan dia Oleh serigala Tapi dik santiyang Mbatanam tabu di bibie Mului manih kucin dan murah Dapik juwonya bawa dia Maka dimasukkanlah ke dalam sumur Pada saat dia masuk sumur itu Allah berfirman kepadanya Itulah Nabi Yang masih umur 10 tahun Allah telah Berfirman kepadanya Apa kata Allah kepadanya Wa awhayna latunabbi anna'u Kami berwahyu kepada Yusuf yang terbenam di dalam sumur Jangan engkau cemas Engkau akan keluar Nanti engkau akan bahagia Dan aku akan Mempertemukanmu Dengan kakakmu itu Sedangkan mereka tidak Kenal lagi denganmu Kau muslimin yang terhormat Akhirnya mimpi Yusuf tadi Menjadi kenyataan Dia terpilih pertama Menjadi perdana menteri Karena menakwilkan Mimpi dari perdana menteri Apa mimpinya Tujuh ekor Sapi yang kurus Memakan Tujuh ekor Sapi yang gemuk Maka Yusuf dikeluarkan Di penjara Untuk menakwilkan Mimpi ini Tujuh tahun Negeri kita ini Subur nanti Harganya mahal Nanti tujuh tahun Kurma kita akan Panen banyak Anggur kita akan Berlimpah Gandum kita Beratus-ratus Ton akan datang Tapi tujuh tahun Kemudian Negeri ini akan Miskin Selama negeri kita Kaya perdana menteri Simpanlah harta itu Dibaitul mal Ketika miskin Paceklik datang Tuangku tidak payah Mengimpor Makanan Dari luar negeri Kaum muslimin Itu jadi kenyataan Maka setelah menteri itu tua Barik bekisah Kenan ringan Jawa berpindah Kenan dakik Maka diangkatlah Yusuf Menjadi perdana menteri Bertambah-tambah Ni'mat untuknya Akhirnya dia menjadi raja Masa Paceklik itu datang Maka kakak-kakaknya Yang dengki tadi Diberi oleh Allah Hidup yang miskin Maka mereka mendengar Ada raja kaya Ada raja adil Di kota Cairo Maka mereka bersama-sama Kesana Meminta makanan Dari jauh saja Yusuf telah melihat Kakaknya Dan dia menangis Karena kakaknya ini Kurus semua Apa yang kita lihat Di sana apa? Walaupun kakaknya Menganiayanya Para jemaah Dia tidak dendam Maka kakaknya tadi Diberi makanan Kaum muslimin Dan dengki itu Bisa terjadi Di antara Anggota yang ikut Berpoliti ini Untuk itu Melalui mimbar jumat Yang khutbah Tidak boleh panjang ini Saudaraku Kemenakanku Adikku Anakku Generasi Generasi Muda Yang akan Maju Besok ini Berpolitik Dengan sehat Karena anda semua Adalah orang Mu'min Agar Amal kita Tidak habis Karena Kedenkian kita Faktabiru Ya Ulil Aksar La'an Lakum Alhamdulillah 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 So' 시면ANT Alhamdulillah 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 Dan tiadalah hidup di dunia ini, kata Allah. Hanya permainan dan senda gurau. Main dan senda gurau. Berapapun gembiranya kita akan berakhir. Untuk itu hidup juga kita akan berakhir. Maka akhirat kempung yang sebenarnya. Itulah kampung nanti yang kita tidak ikut berpikir lagi dalam kehidupan kita. Andaikan kita patuh kepada Allah. Kita masuk surga. Di sana itu bahagia selama-lamanya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammadu ala li muhammadu. Kama salli ta'ala ibrahim wa ala li ibrahim. Wabarik ala muhammadu ala li muhammadu. Kama barak ta'ala ibrahim wa ala li ibrahim. Innaka hamidun majyid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya minhum wal amwad. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadi al hajat. Ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina. Warhambhum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwajina. Wazuryatina qurata a'yun. Wajjalna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya asana. Wafil akhirati asana. Wa qina adabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Eishhadu an la ilaha illa Allah. Eishhadu an muhammad rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allahu akbar, Allahu akbar. Aqimissalam. Uzaaz znab cha